Pendekar Super S.A.K.T.I. J.L.I.P. 13 pemuda itu adalah Hoa San Gi Hiap dan gadis itu bukan lain adalah semuanya, Hoa San Kiam Li. Mereka berdua baru saja pulang dari penyelidikan mereka ke gedung tempat tinggal Putri Manchu. Ketika memasuki Piau Kiok, mereka melihat pertandingan itu dan terkejut sekali menyaksikan suheng mereka terancam bahaya. Hoa San Gi Hiap yang tingkat kepandainya lebih tinggi daripada Tan Piau Su, sekali pandang saja maklum bahwa pemuda rambut panjang itu memiliki simkin yang luar biasa sekali dan bahwa untuk menolong suhengnya, jalan satu-satunya hanya menyambar tubuhnya dan membawanya pergi. Maka ia cepat meloncat, menggunakan ginkangnya dan untung ia tidak terlambat sehingga Tan Piau Su terhindar dari bencana maut. Siapakah engkau yang datang membuat kacau di sini Hoa San Gi Hiap menegur setelah ia menurunkan tubuh Tan Bukong yang segera bersela di lantai sambil mengatur napas untuk melawan hawa dingin yang menerobos masuk melalui pundaknya. Hem, dan kah sendiri siapa berani berlancang tangan mencampuri urusan orang lain Hon Hon juga menegur. Dua orang muda itu berhadapan, saling memandang dengan sinar matah, tajam. Mereka sama tinggi, hanya Hon Hon kalah gemuk karena dia memang agak kurus, sama tampan dan usia mereka pun agaknya sebaya. Para murid Hoa San Pai dan para pengawal memandang dengan hati tegang. Pemuda rambut riap-riapan itu lihai sekali, akan tetapi mereka pun maklum bahwa pemuda tokoh Hoa San Pai itu memiliki ilmu kepandayan yang jauh melampaui tingkatan Piau Su sendiri. Juga Hoa San Kiam liamat lihai sehingga dengan adanya dua orang muda itu, hati mereka menjadi lega. Hon Hon dan jago muda Hoa San Pai itu masih saling berpandangan, tidak menjawab pertanyaan masing-masing yang sama maksudnya. Akan tetapi pandang mati mereka kini berubah, tidak lagi penuh penasaran dan kemarahan seperti tadi, melainkan penuh keheranan, keraguan dan menduga-duga. Ya Tuhan! Bukankah kau, kau siahan? Yang dahulu disebut Hon Hon, jembel baik budi yang membagi-bagi roti Hoa San Gihyab berseru penuh keheranan. Dan kau, jembel cilik nakal, kawan Sien Kiat yang dahulu kepingin menjadi perwira. Benarkah teriak Hon Hon? Dua orang muda itu saling pandang, kemudian tertawa bergelak lalu saling tuberuk, saling rangkul sambil tertawa-tawa. Semua orang yang berada di situ memandang dengan metel, terbelalak. Mereka tertegun dan hanya dapat menandang dua orang muda yang tadinya diharapkan akan bertanding dengan hebat kini malah berpelukan dan tertawa-tawa itu. Koko, siapakah dia ini? Jembel cilik nakal? Kawan jembelmu di waktu kecil? Wah, ketika aku dahulu menjadi jembel cilik, aku tidak punya sahabat baik kata lulu yang menghampiri mereka. Han Hon masih tertawa-tawa ketika ia melepaskan rangkulannya dari pundak Sien Kiat atau Hoa San Gi Hiap itu. Ia lalu menoleh kepada adiknya. Lulu, dia ini bernama Wan Sien Kiat, sahabat baikku, seorang jantan tulen. Sien Kiat, ini adikku, namanya Lulu. Manis, ya? Sien Kiat yang tentu saja tidak biasa dengan sikap tulus wajar seperti itu menjurah kepada lulu dengan muka merah. Jantungnya terasa seperti copot tersendal keluar oleh sinar metu yang menyorot dari sepasang metu yang seperti bintang kembar itu. Ia menahan napas karena harus ia akui bahwa selama hidupnya belum pernah ia bertemu dengan seorang darah sejelita ini. Dan darah ini adik Han Hon, setelah menjurah dengan hormat tanpa dibalas oleh lulu yang hanya memandang kagum melihat wajah tampan dan sikap halus ramah itu, Sien Kiat menoleh kepada sumoinya yang juga sudah menghampiri mereka. Han Hon, dia adalah sumoiku, namanya Lusoan Li. Sumoi, inilah si Ye Hon, sahabat baikku di waktu kecil. Han Hon masih ingat untuk melakukan penghormatan dengan merangkap kedua tangan di depan dada, akan tetapi mulutnya langsung menyatakan isi hatinya tanpa disadarinya, nona cantik sekali. Lusoan Li menjadi merah mukanya, semerah udang direbus, sedangkan semua orang mendengarkan Samlil menahan napas. Namun ternyata Soan Li tidak marah, hanya tersenyum dan membalas penghormatan Han Hon. Su Teh, apa artinya ini? Dia, dia sahabatmu tiba-tiba Tan Bukong menegur dan Piao Su ini sudah dapat berdiri, memandang dengan metel, terbelalak penuh rasa heran dan penasaran. Sien Kiat teringat akan Su Hengnya. Su Heng, dia ini si Ye Hon, sahabatku. Han Hon, dia ini Tan Su Heng. Eh, mengapa kau tadi bertempur melawan Su Heng? Kau hebat bukan, men, untung aku keburu datang. Kenapakah kau memusuhi Su Hengku yang baik hati ini? Alis Han Hon berkerut. Ah, dia Su Hengmu, Sien Kiat. Hem, sungguh-sungguh tidak menyenangkan sekali. Harap kau ingat akan persahabatan kita dan jangan mencampuri urusan ini. Aku datang hendak membunuh orang jahat ini. Eh, apa artinya ini? Han Hon, mengapa begitu? Su Heng, mengapa engkau begini lemah? Biarpun di waktu kecil sahabat, akan tetapi sekarang dia musuh besar kita. Dia seorang kejam yang telah membunuh kedua Su Heng Muli Cik San dan Oke San. Sien Kiat dan So An Li melangkah mundur sampai tiga tindak dengan muka pucat. Apalagi Sien Kiat, dia terheran-heran dan sejenak menjadi bingung mendengar keterangan yang baginya seperti halilintar menyambar ini. Han Hon, benarkah itu? Engkau yang membunuh dua orang Su Hengku yang mengawal kereta. Han Hon mengangguk. Benar, Sien Kiat. Dan aku akan membunuh Tan Piaw Su ini pula, harap engkau jangan mencampurinya. Dengan wajah pucat Sien Kiat memandang sahabatnya di waktu kecil itu. Han Hon, benarkah engkau menjadi begini kejam sekarang? Ceritakan mengapa engkau membunuh dua orang Su Hengku yang mengawal kereta dan mengapa pula kau hendak membunuh Tan Su Heng. Aku sudah mendengar penuturan para pengawal Pekeng Piaw Kiok, akan tetapi sepak terjangmu sungguh membuat aku tidak mengerti. Sien Kiat, bukan urusanmu. Minggirlah. Tidak. Kalau kau tidak mau memberi penjelasan, lebih baik kau membunuh aku pula, dan tentu akanku coba melawanmu sekuatku. Mereka berpandangan pula. Han Hon menghala nafas. Engkau keras kepala seperti dulu. Aku membunuh dua orang Piaw Su itu karena mereka jahat. Mereka menyembunyikan jenazah dua orang dari Siaulim Cip Kiam dalam kereta, melarang orang-orang Siaulim Pai melihat jenazah, sehingga aku menjadi tertipu pula, membantu mereka dan kesalahan tangan membunuh tujuh murid Siaulim Pai yang tidak berdosa. Karena itu aku membunuh dua orang Piaw Su itu dan kini aku akan membunuh pula Tan Piaw Su yang sebagai pemimpin menjadi biang keladi utama. Sien Kiat mengangkat tangannya. Wah, semua adalah kesalahpahaman yang amat besar. Semua adalah sahabat-sahabat, baik antara Siaulim Pai dengan Ho Asan Pai, maupun antara engkau pribadi dengan kami. Kita semua telah menjadi korban perbuatan terkutuk, korban tipu muslihat yang dipasang oleh Putri Mancu yang lihai itu. Tan Su Heng, Han Han tidak dapat dipersalahkan telah membunuh Li Su Heng dan Oke Su Heng. Setelah dia membantu mereka menghadapi orang-orang Siaulim Pai. Han Han, akulah yang menanggung bahwa kami semua, terutama Tan Su Heng, sama sekali tidak bersalah dalam urusan dua jenazah dalam peti. Mari kita bicara dan dengarlah penuturanku. Sien Kiat menggandeng tangan Han Han, menariknya duduk menghadapi meja besar di ruangan itu. Lulu mengikuti kakaknya, dan So An Li juga mengikuti Su Hengnya, kedua orang gadis ini tidak ikut bicara karena maklum betapa tegangnya urusan antara mereka itu. Setelah mereka mengambil tempat duduk, Wan Sien Kiat menceritakan semua peristiwa yang terjadi dari semula. Ketika gadis mancu yang ternyata adalah putri nirahai seperti yang dia ketahui dari hasil penyelidikannya hari itu, mendatangi Pek Eng Piau Kio mengirimkan dua buah peti dengan biaya mahal namun dengan janji takkan dibuka dan apabila tidak sampai di tempatnya, Pek Eng Piau Kio akan dibasmi dan dianggap pemerontak. Kami tidak mungkin dapat menolak permintaannya yang luar biasa itu, Sien Hiong, tan Piau Su memotong cerita sutenya, karena mengingat bahwa dia itu adalah seorang putri kaisar sehingga apabila kami menolak, tentu kami akan dicap menentang pemerintah. Dan sebagai orang-orang gagah yang memegang teguh janji, tentu saja para pembantuku tidak mau membuka peti-peti itu, biarpun dengan taruhan nyawa karena hal itu telah menjadi tugas mereka. Kalau saja kami tahu bahwa isi dua buah peti adalah jenazah manusia, apalagi jenazah kedua orang di antara Siaulim Cip Kiam yang terkenal, biar dihukum mati sekalipun, tentu saja kami tidak sudi menerima permintaan putri iblis itu. Wan Sien Kiat lalu melanjutkan ceritanya tentang pengawal kereta yang dihadang oleh anak-anak murid Siaulim Pai, juga tentang suhengnya, Teng Lok yang membayangi putri mirahai dan kemudian terbuntung lengannya. Ia menutup penuturannya dengan kata-kata, Nah, kau kini mengerti Hon Hon, bahwa peristiwa ini sama sekali bukanlah kesalahan pihak kami, juga terutama sekali bukan kesalahan Tan Piau Su. Semua ini tentu telah diatur oleh putri iblis itu yang sengaja hendak mengadu domba antara pihak Hoa San Pai dan pihak Siaulim Pai. Siasat kejinya itu pasti akan berhasil baik dan kedua pihak tentu melakukan pertandingan saling membunuh dalam hutan itu kalau saja tidak muncul engkau yang mengacaukan semua rencana keji itu. Akan tetapi biarpun mengacau, tetap saja merugikan kedua pihak karena engkau yang masuk pula dalam perangkap telah membunuh tujuh anak murid Siaulim Pai dan dua orang murid Hoa San Pai. Keadaan ini gawat sekali, Hon Hon. Betapapun juga, pihak Siaulim Pai tentu tidak mau menerima kematian tujuh orang murid mereka sebagai tambahan kematian dua orang di antara Siaulim Cip Kiam. Bagi mereka hal itu merupakan malapetaka hebat dan tentu saja semua kesalahan ditimpakan kepada Hoa San Pai karena engkau sendiri pun tentu dianggap seorang dari Hoa San Pai, atau setidaknya menjadi pembantu Hoa San Pai. Hon Hon bukan seorang bodoh. Setelah mendengar penuturan itu, ia segera dapat melihat dan mengerti. Mudah saja diperkirakan bagaimana jalannya tipu muslihat yang licih itu. Hatinya merasa menyesal dan kecewa sekali. Nasibnya benar-benar amat buruk. Dia telah membunuh tujuh orang murid Siaulim Pai yang tidak berdosa karena salah sangka. Kemudian dalam marahnya oleh kesalahan tangan itu, ia membunuh pula dua orang murid Hoa San Pai yang ternyata kemudian tidak berdosa pula. Hon Hon mengerutkan keningnya, menggileng kepala dan berkata, Ah ah, kalau begitu semua kesalahan tertimpa di pundaku. Baik Siaulim Pai maupun Hoa San Pai tentu menyalahkan aku karena aku telah membunuh anak murid mereka. Tan Piau Wusu, harap kau maafkan kekasaranku tadi, Ia bangkit menjurah kepada Tan Piau Wusu yang cepat membalas. Piau Wusu ini memandang kagum dan menghela napas karena selama hidupnya baru sekali ini ia bertemu seorang pemuda yang demikian anehnya dan demikian kuat singkangnya. Engkau juga tidak boleh terlalu disalahkan, Sieng Hiong. Andai kata engkau tidak turun tangan dan terlibat dalam urusan ini, kurasa antara Siaulim Pai dan Hoa San Pai tetap saja akan terjadi pertentangan yang mungkin membawa akibat lebih parah dan lebih berlarut-larut lagi. Sejenak keadaan menjadi sunyi, semua orang tenggelam dalam lamunan masing-masing menghadapi urusan yang amat tidak menyenangkan hati itu. Tiba-tiba terdengar suara lulu. Wah, sialan benar, Koko. Kau membantu rombongan Piau Wusu ternyata salah tangan membunuh murid-murid Siaulim Pai yang tak berdosa. Kemudian kau membunuh dua orang Piau Wusu untuk membela kematian murid-murid Siaulim Pai dan ternyata yang kau bunuh itu juga tidak bersalah. Itulah kalau kau terlalu bernas untuk menolong orang, Koko. Sekarang semua kesalahan ditimpakan kepadamu. Semua orang tertegun. Darah remaja yang cantik jelita ini bicaranya amat kasar, jujur dan tanpa sungkan-sungkan lagi. Akan tetapi Sien Kiat memandang dengan macu kagum. Semenjak tadi, tiap kali ia memandang lulu jantungnya berdebar tidak karuan dan setiap gerak-gerik lulu selalu menarik hatinya. Bahkan ketika lulu mencelah Han-Han, ia tersenyum dan di dalam hati membenarkan darah ini seribu prosen. Memang demikianlah kalau cinta kasih telah mencengkeram hati seorang pemuda. Apapun yang dilakukan, diucapkan dan dipikir darah yang dicintanya, selalu benar dan menarik hati. Tanpa disadarinya sendiri, sekali bertemu dengan lulu, Wan Sien Kiat pendekar muda Hoa San Pai ini telah bertekuk klutut, hatinya jungkir balik dalam cengkeraman asmara. Menurut pendapat saya, Saudara Sia tidaklah salah. Dia melakukan pembunuhan-pembunuhan itu dalam pertempuran dan dengan dasar hendak berbuat baik. Pembunuhan atas diri tujuh orang murid Siaulin Pai terjadi karena Saudara Sia mengira mereka itu perampok yang hendak mengganggu rombongan pengawal Pekeng Piawakio. Kemudian pembunuhan yang dialakukan atas diri kedua orang Suheng kami pun didasari pendapat bahwa mereka berdua itu amat jahat terhadap orang-orang Siaulin Pai. Hanya sayang sekali bahwa Saudara Sia terlalu terburu nafsu. Andai kata tidak terburu nafsu dan agak sabar sambil meneliti keadaan, belum tentu terjadi hal yang amat menyedihkan ini. Ucapan yang keluar dari mulut Lu Soan Li terdengar sungguh-sungguh, pandang matanya yang ditujukan kepada Hon Hon penuh simpati dan pembelaan. Hal ini terasa pula oleh Hon Hon sehingga ia bangkit menjura kepada Nona itu sambil berkata, Nona Lu benar-benar amat adil dan aku mengucapkan terima kasih, juga aku harus mengakui semua kelancanganku yang telah mengakibatkan bencana ini. Biarlah akanku hadapi semua akibatnya, bahkan aku akan menghadap Siaulin Pai dan Hoa Santai untuk menerima hukuman kalau perlu. Jawaban ini memancing keluar sinar matu yang penuh kekaguman dari pandang mat celu Soan Li. Seperti halnya Su Hengnya yang sekaligus tergila-gila kepada Lu Lu, gadis pendekar Hoa Santai ini pun amat tertarik akan pribadi Hon Hon yang aneh dan penuh dengan sifat-sifat liar ganas namun gagah perkasa. Ah, engkau tidak boleh dipersalahkan, Hon Hon tiba-tiba Wan Sien Kiat berkata. Yang bersalah adalah Putri Nirahai yang seperti iblis bertina itu. Aku bersama semua sehari tadi pergi menyelidik dan mendapat kabar bahwa dia itu adalah Putri Selir Kaisar Mancu bernama Nirahai dan bahwa kini dia sedang pergi ke kota raja, agaknya untuk melaporkan hasil musliatnya kepada Kaisar. Terkutuk benar Putri Mancu itu. Dan orang-orang Mancu memang amat jahat, penjajah laknat yang sepatutnya dibasmi dari muka bumi ini dalam kemarahan terhadap penjajah Mancu, Sien Kiat bangkit dari kursinya. Memang semua anak murid Hoa Santai adalah patriot-patriot yang merasa marah melihat tanah air di jajah bangsa Mancu sehingga menimbulkan rasa benci kepada bangsa Mancu. Tiba-tiba semua orang, terutama sekali Sien Kiat sendiri, dikejutkan oleh bentakan Lulu yang sudah bangkit berdiri pula kemudian bertolak pinggang. Matanya yang lebar memancarkan kemarahan, sepasang pipinya menjadi merah sekali, mulutnya yang kecil cemerut, kepalanya bergerak-gerak sehingga rambut yang dikepang dua itu bergoyang, satu di depan dada, yang lain di belakang punggung. Manis bukan main dalam pandangan Sien Kiat, akan tetapi pada saat itu pemuda ini memandang terbelalak dengan kaget mendengar bentakan Lulu. Eih, eih, senaknya saja membuka mulut, ia telunjuk tangan kirinya diangkat menuding ke arah hidung Sien Kiat, sedangkan tangan kanannya masih bertolak pinggang. Wan Sien Kiat, apakah engkau hendak menyemakan satu bangsa manusia dengan seladang gandum saja? Sien Kiat terbelalak heran. Apa, apa, maksudmu, nona baru sekali ini selama hidupnya, pendekar muda yang biasanya lincah, ramah, tabah dan pandai bicara itu kehilangan akal dan menjadi gugup. Lulu memandang tajam dengan sepasang matanya yang lebar dan indah sehingga Sien Kiat menjadi makin bingung dan gugup, seolah-olah menjadi seorang pesakitan yang menghadapi jaksa penuntut. Kalau ada beberapa batang gandum yang busuk, orang menganggap seladang gandum itu busuk. Akan tetapi kalau ada beberapa orang mancu jahat, apakah patut kalau seluruh bangsa mancu dianggap jahat semua? Kalau begitu, karena aku mendengar bahwa banyak bangsa Han yang menjadi pengkhianat bangsa, semua bangsa Han adalah pengkhianat, termasuk engkau. Dan aku tahu bahwa banyak sekali perampok bangsa Han, maka semua bangsa Han adalah perampok, termasuk engkau. Ada pula bangsa Han yang jahat sekali maka semua bangsa Han adalah jahat, terutama engkau. Begitukah pendapatmu? Muka Sien Kiat menjadi merah, kemudian pucat, dan dengan gugup ia berkata, tentu saja tidak. Dan, eh, itu lain lagi, akan tetapi, ah, mengapa kau marah-marah karena aku mencela bangsa mancu yang menjadi musuh kita, Nona? Tentu saja marah. Kau mengatakan aku jahat dan patut dibasmi dari muka bumi, dan kau masih bertanya mengapa aku marah. Hayo, kau basmilah aku. Kau kira aku takut padamu bibir itu bergerak mencela, namun justru terlihat amat indah bagi yang man Sien Kiat yang dicelanya. Han-Han hanya memandang sambil tersenyum. Rasakan kau, Sien Kiat, pikirnya dengan hati geli. Rasakan kau menghadapi adikku yang liar ini. Ketemu tanding kau. Eh, kapan aku mengatakan demikian, Nona? Bagaimana ini, Han-Han? Tak usah mencari pelindung. Dan seorang laki-laki tidak patut pelin-pelan, bicara mencela-mencela. Bukankah kau tadi mengatakan bahwa semua bangsa mancu jahat dan patut dibasmi dari muka bumi ini? Benar demikian, akan tetapi tidak menyangkut dirimu, Nona. Kau bilang semua bangsa mancu dan kini mengatakan tidak menyangkut diriku? Aku seorang gadis mancu, tahukah engkau? Ayah Sien Kiat terkejut sekali dan semua orang yang berada di situ pun terkejut, cepat bangkit berdiri dalam keadaan siap-siaga. Kalau gadis ini seorang mancu, berarti bahwa rahasia Pekeng Piau Kiok sebagai anggota pejuang menjadi bocor. Hayo, siapa yang menganggap aku jahat dan patut dibasmi? Maju. Aku tidak takut mentak lulu dengan metode lebarkan dan sikap mengancam. Lu Soan Liang sejak tadi memperhatikan Hon Hon secara diam-diam dan melihat betapa pemuda rambut terurai itu tersenyum-senyum geli, dapat lebih dulu menguasai hatinya. Ia melangkah maju dan memegang pundak lulu sambil berkata, Ayuh, adik lulu yang baik, siapa sih yang mau memusuhimu? Su Heng telah salah bicara, apakah kau begini kejam untuk menekannya? Lihat, dia sudah hamat menyesal dan kebingungan. Dengan muka merah Wan Sien Kiat lalu menjura. Harap nonasya suka memaafkan mulutku yang lancang. Lulu cemberut dan mengerling ke arah pemuda tinggi besar itu. Habis, kau terlalu menghinasi. Hon Hon tertawa, lalu berkata nyaring setelah menyaksikan ketegangan membayang di wajah semua orang yang hadir, tak perlu disembunyikan, memang adikku ini adalah seorang gadis mancu, akan tetapi sekarang telah menjadi adikku, si si ye dan namanya tetap lulu. Hendaknya diketahui bahwa semenjak kecil, adikku ini hidup sebatang kera dan menderita karena ayah bundanya dan seluruh keluarganya dibasmi habis oleh para pejuang. Ah seruan ini keluar dari mulut Sien Kiat. Apa ah ah uh 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 sejak tadi? Biar keluargaku dibunuh habis oleh orang Hon, aku tidak begitu tolol untuk menganggap semua orang Hon musuh-musuhku yang harus ku basmi habis dari muka bumi. Wajah Sien Kiat makin merah dan ia benar-benar terpukul. Seolah-olah dibuka matanya betapa kelirunya mendendam kepada bangsa lain hanya karena terjadi perang, karena sesungguhnya tidak semua orang dari sesuatu bangsa itu jahat semua atau baik semua. Aku telah mengaku salah, harap Nona maafkan dan mau hukum apapun juga aku siap menerimanya. Hon Hon tersenyum lebar. Lulu, dia sudah mengaku salah dan minta dihukum. Hayo, kau hukumlah diak kalau kau mau. Aneh sekali, digoda kakaknya begini, Lulu yang biasanya lincah dan nakal kini hanya cemberut, kemudian melengus dengan kedua pipinya merah. Semua orang merasa lega bahwa tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi tetap saja masih ada rasa tegang di antara mereka setelah mendengar bahwa darah jelita itu adalah seorang gadis mancu. Mereka semua telah menjadi korban kekejian seorang putri mancu, kini di situ terdapat seorang gadis mancu, bagaimana mereka tidak akan menjadi gelisah dan tidak enak hati. Keadaan menyedihkan seperti yang kini timbul dalam hati Sien Kiat dan Lulu adalah akibat perang yang terkutuk. Demikian Hon Hon berkata setelah semua orang duduk kembali. Perang yang hanya dicetuskan oleh beberapa gelimpir orang yang berambisi, yang memperebutkan kekuasaan dan kedudukan, membakar hati semua rakyat, menimbulkan kekejaman-kekejaman, menimbulkan dendam, menimbulkan kebencian antara bangsa yang sesungguhnya adalah sesama manusia. Perang menjadikan keluarga ku terbasmi orang-orang mancu dan sebaliknya menjadikan keluarga adikku Lulu terbasmi oleh orang-orang Hon, yang suka akan perang hanyalah mereka yang menginginkan kedudukan tinggi dan kemuliaan di kerajaan. Dengan dalih membela nusa bangsa, mereka ini mempergunakan kekuatan rakyat yang sebetulnya membenci perang karena perang hanya mendatangkan malapetaka bagi rakyat jelata, sebaliknya mendatangkan kemuliaan duniawi bagi para penggerak perang yang mendapat kemenangan. Rakyat mancu ditipu oleh para pimpinan mereka, dijadikan bala tentara yang setiap saat kehilangan nyawanya. Sebaliknya rakyat peribumi ditipu oleh pimpinan mereka, dijadikan pula tentara yang mengorbankan nyawa. Dalihnya berlainan, namun selalu yang muluk-muluk memabukan dan membodohi rakyat, padahal semua itu hanya ditujukan kepada pamrih yang satu, yaitu kemuliaan dan kemenangan bagi para pimpinan. Mendengar ucapan penuh nafsu dari pemuda aneh yang rambutnya terurai kacau itu, Tan Piao Su sendiri melongong. Ucapan itu mengandung penuh kepahitan, namun memang pada kenyataannya demikianlah. Dan pendirian seperti yang diucapkan pemuda ini bahkan menjadi pendirian pula dari banyak partai perselatan termasuk Hoa Sanai sendiri ketika terjadi perang saudara. Akan tetapi hanya dalam perang saudara saja para tokoh Kang Oong tidak suka mencampurkan diri, diperalat oleh mereka yang memperebutkan kedudukan dengan saling bunuh antara sebangsa sendiri. Akan tetapi sekarang yang menjajah negara adalah bangsa mancu sehingga pendapat Han Hong itu lebih luas lagi, tidak lagi mengenal bangsa melainkan berlaku untuk seluruh manusia sedunia. Ia maklum bahwa tentu bocah itu terpengaruh oleh kasih sayangnya terhadap adik angkatnya, gadis mancu itu sehingga pertalian persaudaraan antara mereka melenyapkan rasa benci kepada bangsa mancu, sungguhpun keluarganya sendiri terbasmi oleh orang-orang mancu. Tepat sekali, koko lulu bersorak girang. Aku akan senang sekali melihat para kaisar yang gendut karena banyak makan dan terlalu senang hidupnya, berikut semua pembesar-pembesar tinggi mengadakan perang sendiri, tidak membawa-bawa rakyat jelata. Biarkan mereka itu berperang, kaisar lawan kaisar, menteri lawan menteri, dan pembesar lawan pembesar. Tentu badut-badut itu akan terkencing-kencing ketakutan menghadapi ancaman maut. Kembali semua orang terheran. Tidak ada yang mau membantah pendapat dua orang muda yang aneh itu karena mereka tidak ingin timbulnya satu kesalahpahaman lagi. Bahkan Tan Piao selalu membelokan percakapan. Yang terpenting sekarang kita harus menghadapi kenyataan. Tak dapat disangka lagi bahwa pihak Siaulim Pai tentu akan memusuhi Sieng Hiong, juga pihak pimpinan. Hoa San Pai akan salah paham terhadap Sieng Hiong. Oleh karena itu saya harap Jiwi suka sementara tinggal di sini menanti datangnya mereka itu. Saya yakin bahwa orang-orang Siaulim Pai tentu akan datang ke sini, mengingat bahwa peristiwa ini timbul dari Pekeng Piao Kiok yang membawa dua peti jenazah. Kalau Sieng Hiong berada di sini, ada kami yang akan menjadi saksi dan yang akan menerangkan duduknya perkara sebenarnya sehingga semua pihak mengerti bahwa yang menjadi biang keladinya adalah Putri Mancu itu. Han Han mengerutkan keningnya. Akan tetapi kami tidak suka mengganggu Cui sekalian. Lebih baik aku dan adikku pergi, karena aku pun ingin sekali bertemu dengan Putri Mancu yang demikian lihainya. Tentang kemarahan pihak Siaulim Pai maupun pimpinan Hoa San Pai, biarlah kami sendiri yang menanggungnya. Wan Sieng Kiat memegang tangan sahabatnya itu. Air, Han Han, mengapa kau banyak sungkan? Kita berada di antara sahabat sendiri. Aku ingin sekali bercakap-cakap denganmu. Tinggallah di sini barang sepekan. Apakah Hengka sudah melupakan sahabatmu ini? Sahabat senasib sependeritaan di waktu kecil? Aku ingin mendengar semua pengalamanmu, juga ingin menceritakan pengalaman-pengalamanku. Demi persahabatan kita, ku harap kau dan nona CSD untuk tinggal beberapa hari lamanya di sini. Berat juga rasanya hati Han Han untuk menolak. Apalagi ketika Lusoan Li merangkul lulu dan berkata, Adik yang manis, ku harap kau tidak menolak undangan kami. Aku ingin sekali belajar satu-dua pukulan darimu yang lihai agar bertambah pengertianku. Air, Cici. Engkau merendahkan diri. Sebagai tokoh Hoa San Pai, Agaknya aku yang harus berguru kepadamu. Dua orang gadis itu bersendau gurau, Keduanya sama muda remaja, Sama cantik jelita. Han Han merasa kasihan kepada adiknya dan tidak tega untuk memaksanya pergi sekarang juga. Sudah terlalu lama lulu tinggal menyendiri di pulau, Terlalu lama jauh dari pergaulan mesra. Kini bertemu dengan gadis Hoa San Pai itu, Timbul kegembiraan hati lulu dan sebaiknya kalau mereka tinggal di situ beberapa lamanya. Juga ia tidak dapat membantah bahwa ia merasa amat suka kepada sahabat lamanya yang kini telah menjadi seorang pemuda tampan yang gagah perkasa itu, Di samping merasa suka kepada lusoan li yang cantik manis, pendiam dan memiliki sifat-sifat gagah dalam gerak-geriknya. Demikianlah, Han Han dan Lulu tinggal di Peeng Piao Kiok, Dijamu dan diperlakukan dengan manis dan hormat oleh Tan Piao Su dan para anak buahnya. Mereka telah melupakan rasa dendam bahwa pemuda ini telah membunuh Lichit San dan Oke San. Kini mereka maklum bahwa pemuda ini melakukan hal itu tanpa dasar membenci Hoa San Pai. Bahkan tadinya pemuda itu membantu Lichit San dan Oke San menghadapi orang-orang Siaulim Pai sehingga membunuh tujuh orang murid Siaulim Pai. Kemudian pemuda itu membunuh dua orang tokoh Hoa San Pai itu hanya karena menganggap mereka ini jahat. Semua terjadi karena kesalahpahaman, terjadi sebagai akibat daripada tipu muslihat keji yang diatur oleh Putri Nirahai yang selain Lihai juga amat cerdik itu. Lu Lu benar-benar mendapatkan kegembiraan di tempat ini. Dia merupakan sahabat yang amat cocok dengan Lu Soan Li, bahkan ia bersikap manis terhadap Wan Sien Kiat. Juga Han Han merasa suka kepada Lu Soan Li yang manis budi dan pendiam. Empat orang muda ini setiap hari berkumpul, bercakap-cakap dan Han Han mendengarkan penuturan Wan Sien Kiat dengan hati tertarik. Dari penuturan tokoh muda Hoa San Pai itu, ternyata bahwa tidak lama setelah berpisah dari Han Han, Wan Sien Kiat bertemu dengan seorang Tosu aneh. Sesungguhnya Tosu ini adalah seorang tokoh Hoa San Pai, akan tetapi berbeda dengan tokoh-tokoh Hoa San Pai yang lain. Tokoh ini adalah seorang Tosu perantau yang selain wataknya aneh juga memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi karena ilmu-ilmunya dari Hoa San Pai mendapat kemajuan pesat setelah ia banyak merantau dan menyempurnakan ilmu-ilmunya dengan membandingkannya dengan ilmu dari lain golongan. Tosu ini berjuluk In Yang Sien Kiat. Selain Sien Kiat, dia juga mengambil seorang murid wanita, yaitu Lu Soan Li yang hidupnya juga sudah sebatang kera, ditinggal mati keluarganya dalam sebuah bencana banjir sungai Wong Ho. Berkat gemblengan suhu mereka yang memiliki kesaktian melebih tokoh-tokoh Hoa San Pai lainnya, Sien Kiat dan Soan Li menjadi jago muda yang lihai sekali, sehingga biarpun menurut tingkat mereka itu terhitung masih sute dan sumoy dari Tan Piau Su, akan tetapi dalam ilmu silat, mereka jauh melampaui tingkat kepandayan Seng Su Heng ini. Sudah banyak mereka melakukan perbuatan-perbuatan menggemparkan dunia Kang O dengan sepak terjang mereka sebagai pendekar-pendekar muda yang perkasa, bahkan semenjak ada gerakan perjuangan melawan pemerintah penjajah mancu, kedua orang muda ini sudah banyak berjasa. Tentu saja ketika menceritakan pengalamannya Sien Kiat tidak menceritakan tentang perjuangan ini, khawatir kalau-kalau akan membuat hati Lulu menjadi tidak enak. Apalagi karena ia mengenal pendirian Hon Han yang agaknya tidak ingin melibatkan dirinya dalam urusan perang. Ia hanya menceritakan tentang pertemuannya dengan Im Yang Seng Chu, kemudian betapa bersama sumoynya diadigembleng oleh duunya sambil merantau sampai jauh ke selatan dan ke barat. Diceritakannya pula pertandingan-pertandingan melawan kaum penjahat dalam usaha mereka membasmi kejahatan sehingga Sien Kiat mendapat julukan Hoa San Gi Hiap dan semuanya dijuluki Hoa San Kiam Li. Nama mereka terkenal di dunia Kang Oong sebagai tokoh-tokoh muda Hoa San Pai yang mengagumkan. Han Han dan Lulu mendengarkan dengan amat tertarik. Apalagi Lulu. Dia mendengarkan penuturan pemuda tampan tinggi besar itu seperti mendengar dongeng yang amat menarik hati. Ia seolah-olah berubah menjadi arca, pandang matanya melekat dan bergantung kepada bibir Sien Kiat yang bergerak-gerak ketika bercerita. Baru setelah selesai cerita itu, Lulu menghela nafas panjang, memejamkan matanya sejenak lalu berkata, Wah kalian hebat sekali. Kalian ini pendekar-pendekar muda yang amat mengagumkan. Ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mati Sien Kiat, Lulu melihat betapa pandang mata pemuda itu bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri seolah-olah ucapan Lulu tadi mendatangkan rasa bahagia yang luar biasa. Tentu saja Lulu tidak mengerti atau dapat menduga akan isi hati Sien Kiat, hanya dia pada saat itu merasa betapa wajah pemuda ini sungguh tampan dan gagah. Entah mengapa, jantungnya berdebar dan pipinya tiba-tiba terasa panas. Untuk menghindarkan perasaan yang tidak dikenalnya ini, Lulu berpaling kepada Soan Li dan berkata, Enci Soan Li, engkau hebat sekali, lain waktu kau harus memberi pelajaran ilmu pedang kepadaku. Soan Li merangkulnya dan mengerling kepada Han Han. Adik Lulu, engkau seperti mutiara terpendam, tidak dikenalkan tetapi dalam hal kepandayan, agaknya aku boleh berguru kepadamu. Wah, adikku dan aku ini sama sekali tidak memiliki kepandayan, mana dapat dibandingkan dengan Sien Kiat dan kau, Nona Lu Han Han berkata sambil tersenyum. Gadis itu memandangnya dan sejenak pandang mati mereka bertemu, bertaut dan seolah-olah ada sesuatu yang membuat mereka sukar sekali untuk melepaskan pandang mati mereka dari pertemuan yang melekat itu. Lulu bertepuk tangan. Hei hei, dari tadi tiada hentinya kalian saling memandang saja. Ada apakah dengan Enci Soan Li, Koko? Dan mengapa kau mengerling saja kepada kakakku, Enci Soan Li? Ih, genit kau, adik Lulu. Soan Li menjadi merah sekali mukanya dan ia mencubit pahalulu sehingga gadis ini menjerit. Han Han juga merasa betapa mukanya menjadi panas, maka ia tertawa dan memandang, Lulu, kita mempunyai mati untuk memandang. Apa salahnya dipakai memandang sesuatu yang indah dan menarik? Ucapan Han Han yang terus terang ini membuat Soan Li menjadi makin malu dan jengah lagi. Dia sendiri diam-diam menjadi amat heran akan diri sendiri. Sudah banyak kali terjadi ia menjadi marah-marah kalau mendengar ada laki-laki mengeluarkan ucapan-ucapan tentang dirinya, memuji-muji kecantikannya dan sebagainya. Bahkan ada laki-laki kurang ajar yang dibunuhnya hanya karena mengeluarkan ucapan-ucapan yang bermaksud kotor dan kurang ajar. Kini, mendengar ucapan-ucapan Han Han yang memuji kecantikannya dengan belak-belakan di depan banyak orang ketika mereka diperkenalkan, kini secara terang-terangan pula dalam menjawab godaan Lulu, mengapa dia tidak marah malah menjadi berdebar jantungnya, berdebar karena girang? Akan tetapi pemuda ini lain daripada laki-laki lain, dia membela perasaannya sendiri yang tidak wajar. Pemuda ini secara terang-terangan menyatakan isi hatinya, tanpa tedeng aling-aling, akan tetapi juga bersih daripada niat-niat kurang ajar. Hal ini dapat dilihat dari pancaran pandang matanya yang wajar dan biasa, sinar matuk kagum yang tidak ditutup-tutupi, seperti kewajaran sinar matuk orang mengagumi bintang di langit atau mawar di taman. Sin Kiat hanya tersenyum saja melihat semuanya di goda Lulu, kemudian ia berkata kepada Han Han, Han Han, sekarang tiba giliranmu untuk bercerita kepada kami. Tentu pengalamanmu amat menarik hati, terutama tentang pertemuan dengan adikmu, dan tentang gurumu. Melihat akan kelihayanmu, gurumu ini tentu amat sakti. Nanti dulu, Sin Kiat, aku teringat akan ketekadan hatimu daulu. Bukankah kau dahulu pernah menyatakan kepadaku bahwa engkau ingin menjadi seorang perwira mancu? Kenapa sekarang engkau sebaliknya malah menjadi orang yang memusuhi perwira-perwira mancu? Sin Kiat menarik napas panjang. Ada sebabnya memang. Ingatkah engkau dahulu betapa kau telah membelaku ketika aku dipukuli oleh bangsawan muda Oh yang seng murid Datuk Hitam Kang Tau Kwe itu? Nah, semenjak itu aku berbalik haluan, apalagi setelah bertemu dengan Suhau, menerima pelajaran dan juga mendengarkan wajangan-wajangannya. Han Han, sekarang ceritakanlah kepadaku, bagaimana engkau bertemu dengan nona Lulu? Wah, aku menjadi kikuk sekali kau sebut nona. Usiamu tentu tidak banyak selisihnya dengan Han Koko, maka aku akan menyebutmu Han Koko dan kau pun menyebut aku adik seperti biasa Koko menyebutku. Kalau tidak mau, aku selamanya tidak akan mau bicara denganmu tiba-tiba Lulu berkata kepada Sin Kiat. Pemuda ini menjadi merah mukanya, namun hatinya menjadi girang bukan main. Baiklah, Lulu Moi, dan terima kasih atas kebaikanmu, Sin Kiat berdiri dan menjura. Wah, kebetulan sekali usul Lulu ini. Aku pun hendak mencontohnya dan ku minta nona Lu Soan Li juga jangan bersungkan-sungkan lagi, mulai sekarang mau tak mau ku sebut Moi Moi dan harap suka menyebut kakak kepadaku. Jantung di dalam dada Soan Li bergebar. Dia merasa makin suka kepada kakak beradik yang baru dikenalnya ini. Mereka berdua itu begitu jujur, begitu pulos, dan juga ia dapat menduga bahwa mereka itu memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa sekali. Terima kasih atas kebaikanmu, Hantu Aku. Sebetulnya tidak ada yang banyak dapat diceritakan tentang kami berdua, kata Han Han. Engkau sudah tahu bahwa aku dahulu di waktu kecilku adalah seorang bocah jebel seperti engkau, Sin Kiat. Dan aku bertemu dengan adikku Lulu ini yang juga seorang bocah jebel setelah hidup terlunta-lunta karena keluarganya terbasmi semua. Nah, kami saling bertemu dan mengangkat saudara, sampai sekarang kami menjadi kakak beradik yang tak pernah berpisahan. Han Tuaku, belahkah aku mengetahui, siapakah suhumu yang mulia tiba-tiba Soan Li bertanya mendahului suhengnya, karena ia ingin sekali mendengar siapa adanya guru dari pemuda yang amat mengagumkan hatinya ini. Han Han dan Lulu saling berpandangan sejenak. Mereka berdua selama ini berlatih di Pulau Es, berlatih tanpa guru, hanya mempelajari ilmu dari kitab-kitab dan berlatih secara ngawur. Ataukah beruang itu dapat dianggap menjadi guru mereka? Ah, tidak, beruang itu hanya teman berlatih. Guru mereka adalah penghuni-penghuni Pulau Es, pemilik-pemilik istana yang meninggalkan kitab-kitab pelajaran, akan tetapi siapakah dia itu? Han Han memiliki pikiran yang tidak lumrah, dapat berpikir cepat melebih manusia biasa, dapat mengambil keputusan yang amat tepat dalam sedetik-dua detik pemikiran saja. Ia tahu bahwa Sin Kiat dan Soan Li adalah murid-murid Hoa San Pai yang menentang Manchu, dan dia tidak boleh sekali-kali memperlihatkan sikap bermusuh atau mengaku sebagai pihak yang bermusuhan. Dia telah belajar ilmu dari Lao Pan Chu, kemudian mencuri ilmu dari Kang Tau Kwe Iga Kliat. Akan tetapi dua orang ini tidak boleh dia sebut-sebut, karena menyebut nama Lao Pan Chu berarti menyinggung hati Lulu, menyebut Kang Tau Iga Kliat sebagai guru lebih tidak mungkin lagi karena setan bota itu adalah kaki tangan Manchu. Dan dia tidak suka berbohong maka ia mendapat jalan tengah yang baik. Guruku adalah Suhus Yang Kuan Li. Ah Sin Kiat dan Soan Li benar-benar terkejut mendengar ini. Mabin Lomo, Han Han memandang wajah Sin Kiat. Benar, mengapa? Apakah kau mengenal Suhu? Dia juga seorang yang amat setia kepada kerajaan Beng Tiau, bahkan kalau tidak salah dia bekas menteri. Tentu saja kami telah mendengar namanya. Ah, Mabin Lomo, seorang di antara datuk-datuk hitam yang amat sakti. Pantah saja kau begini liai, Han Han. Kiranya engkau murid tokoh besar itu. Lulu yang mendengarkan ucapan Han Han itu pun diam saja, hanya memandang dengan sinar matu nakal. Ia menganggap bahwa kakaknya ini tidak terlalu berbohong, karena memang kakaknya menjadi murid banyak orang sakti, di antaranya Mabin Lomo Siang Kuan Li yang hampir membunuhnya, bahkan yang telah berusaha membakar mereka berdua di perahu. Ia tidak mengerti mengapa kakaknya seolah-olah tidak mau bercerita terus terang bahwa mereka berdua telah belajar ilmu di Pulau Es biarpun Lulu dan Han Han baru tinggal di Peeng Piau Kiok selama beberapa hari, namun hubungan empat orang muda ini menjadi amat akrab. Apalagi karena di situ ada Lulu yang wataknya lincah jenaka, yang nakal dan tak pernah malu-malu, jujur dan tidak mengenal palsu, sebentar saja rasa jengah yang membatasi pergaulan mereka menjadi lenyap. Berkat kelincahan Lulu, Lu Soan Li menjadi tidak malu-malu lagi terhadap Han Han, juga Sinkiad makin tertarik kepada gadis mancu yang benar-benar telah menjatuhkan hatinya itu. Sepekan kemudian, ketika Lulu sedang mengumpulkan bunga-bunga yang dipetiknya dalam taman bunga tak jauh dari gedung Pekeng Piau Kiok, ia dikejutkan oleh suara Sinkiad, Wah, Lulu Moi, setiap pagi kau tentu berada di sini memetik bunga. Darah jelita itu menoleh dan tersenyum. Bagi Sinkiad, senyumnya amat manis dan hangat, sehangat matahari di pagi hari itu. Taman bunga itu menjadi makin cerah dan makin jernih bagi Sinkiad. Tentu saja, tuaku. Bertahun-tahun aku tidak berkesempatan melihat bunga, sekarang ada begini banyak bunga indiah di sini. Daulu aku hanya melihat bunga-bunga es melulu, tiba-tiba gadis itu teringat akan larangan kakaknya untuk bercerita kepada siapa juga tentang Pulau Es, maka ia terikejut dan menghentikan kata-katanya. Akan tetapi Sinkiad telah mendengar kalimat terakhir itu dan dia mendekat. Bunga es? Apa maksudmu, Moi Moi? Eh, oh, tidak apa-apa, Lulu yang biasanya amat jujur pulos dan tidak biasa membohong itu menjadi gagap. Ia sama sekali tidak senang untuk menyembunyikan atau merahasiakan sesuatu, karena untuk ini, terpaksa ia harus pula membohong, padahal ketidakwajaran ini terasa amat asing dan amat sukar baginya. Sinkiad memandang tajam, hatinya merasa tidak enak, bahkan sakit karena ia mengerti bahwa darah yang dikaguminya ini menyembunyikan sesuatu daripadanya dan hal ini menimbulkan kesan bahwa Lulu tidak menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Dengan nada sedih ia lalu berkata, tanpa disadarinya ia memegang kedua tangan Lulu yang penuh bunga. Moi Moi, mengapa engkau tidak percaya kepadaku? Ah, sungguh mati, aku tidak ingin memaksamu untuk membuka sesuatu yang kau rahasiakan, akan tetapi, ah, ketidakpercayaanmu ini menyakitkan hatiku, Moi Moi. Tidak tahukah engkau, tidak merasakah engkau betapa aku, aku cinta kepadamu, Lulu? Lulu tersenyum dan dengan gerakan halus menarik tangannya sehingga terlepas dari genggaman jari tangan pemuda itu, yang membuat jantungnya berdebar tidak karuhan. Aku merasakan itu dan aku tahu, tuaku. Akan tetapi, tidak kelirukah cintamu itu kau jatuhkan atas diriku? Ingat, aku seorang gadis mancu, musuhmu. Sinkiad memandang penuh keharuan. Moi Moi, tak dapatkah kau memaafkan kesalahan ucapanku ketika pertama kali kita bertemu? Tidak, aku tidak memusuhi seluruh bangsa mancu, dan aku hanya akan menentang yang jahat, siapapun dia dan bangsa apapun dia. Engkau bagiku bukan bangsa apa-apa, engkau adalah Lulu, satu-satunya gadis yang pernah dan akan menjadi pujaan hatiku, menjadi satu-satunya wanita yang ku cinta. Tiba-tiba Lulu tertawa. Hati Sinkiad makin sakit, mengira bahwa darah yang dicintanya ini mencertawakan pernyataan cinta kasihnya. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan hati bagi seorang pria daripada cinta kasihnya ditertawai oleh wanita yang dicintanya. Hai hai hik, alangkah lucunya. Apa yang lucu? Moi Moi. Mengapa engkau tertawa Sinkiad? bertanya, mukanya menjadi agak pucat. Habis, lucu sekali sih. Engkau dan sumoimu keduanya telah jatuh cinta kepada aku dan kakakku, bukankah ini lucu sekali namanya? Sinkiad memandang wajah jelita itu dengan kaget. Apa? Sumoimu mencinta kakakmu? Ah, bagaimana engkau bisa tahu? Apa sih sukarnya mengetahui itu? Aku tahu bahwa sumoimu mencintahan koko dan bahwa engkau mencintaku. Mau bukti? Mari, kau ikut denganku. Lulu menancapkan bunga-bunga yang dipetiknya di atas tanah, kemudian ia memegang tangan Sinkiad dan menarik pemuda itu, diajak pergi ke sebelah selatan taman bunga, di mana terdapat pondok yang bercat kuning dan disebut pondok cahaya matahari karena pondok ini menghadap ke timur dan setiap pagi menerima sinar matahari sepenuhnya. Memang pondok ini dipergunakan untuk mandi cahaya matahari oleh keluarga Tan Piawosu. Sinkiad menjadi tegang dan juga girang. Ia merasa betapa kulit telapak tangan yang halus dan hangat menggandengnya. Akan tetapi ia pun gelisah kalau mengingat bahwa perbuatan darah ini menggandengnya terdorong oleh sifatnya yang polos dan kekanak-kanakan, bukan sekali-kali terdorong oleh cinta kasih seperti yang ia harapkan. Setelah mereka tiba di pondok, Lulu menaruh telunjuknya di depan mulut sebagai isyarat agar pemuda itu tidak mengeluarkan suara berisik, kemudian berindap-indap ia mengajak Sinkiad memasuki pondok dari pintu belakang, terus menembus sampai ke ruangan depan pondok. Lulu berhenti dan memandang Sinkiad dengan sinar matah penuh kebanggaan dan kemenangan. Tangan kanannya bertolak pinggang, sedangkan tangan kiri menuding ke sebelah luar di mana tampak Hon Hon duduk di atas anak tangga pondok itu sambil bercakap-cakap dengan Soan Li dalam suasana mesra dan ramah. Nah, betul tidak keteranganku? Itu mereka mengobrol dengan asiknya. Semuimu mencinta kakakku dan setiap pagi mereka berdua tentu duduk dan mengobrol mesra di situ. Semenjak semula sudah kuduga, dalam pertemuan pertama mereka sudah saling melirak-lirik, hei-hei. Wah, ini sama sekali tidak boleh kata Sinkiad dengan alis dikerutkan. Apa kau bilang? Apanya dan mengapa tidak boleh? Jangan main-main kau, ya? Apa kau hendak menghina kakakku? Menganggap kakakku kurang berharga untuk sumuimu? Kini lulu menghadapi Sinkiad dengan metel, terbelalak marah, kedua tangan dipinggang, sikapnya menantang. Bukan, bukan begitu, akan tetapi sumui, dia, dia telah ditunangkan oleh suhu, dia sudah mempunyai calon suami. Kini lulu yang terbelalak kaget. Apa kau bilang? Dan engkau calon suaminya. Bukan, bukan. Calon suaminya adalah seorang sastrawan. Tai Hiap. Para pimpinan Hoa San Pai telah tiba, Tai Hiap diminta untuk menyambut seruan ini keluar dari mulut seorang anak buah pek, yang datang berlari-lari. Ia berteriak-teriak sehingga tidak saja Sinkiad dan Lulu yang menengok kaget dan percakapan mereka terputus, juga Hon Hon dan Soan Li menjadi kaget dan menengok, lalu menghampiri mereka. Sepintas lalu Sinkiad melihat betapa wajah semuanya berseri-seri, agak kemerahan sehingga hatinya makin tidak enak. Dia akan merasa bahagia sekali kalau semuanya dapat menjadi calon istri Hon Hon, andai kata dia belum bertunangan. Akan tetapi semuanya telah ditunangkan kepada orang lain. Berbeda dengan wajah Soan Li, Lulu maupun Sinkiad melihat betapa wajah Hon Hon biasa saja. Semua urusan mengenai semuanya itu segera terhapus dari ingatan Sinkiad karena pada saat itu ada urusan yang lebih gawat, yaitu dengan datangnya para pimpinan Hoa San Pai yang tentu akan timbul persoalan yang amat gawat dengan Hon Hon. Hon Hon, tokoh-tokoh Hoa San Pai telah tiba, sebaiknya engkau bersamaku pergi menyambut mereka agar persoalan ini lekas beres. Hon Hon mengangguk, sikapnya tenang sekali, berbeda dengan Sinkiad dan semuanya yang mengerutkan kening dan kelihatan gelisah. Hon Hon sudah membunuh dua orang murid Hoa San Pai, apapun alasannya, tentu akan membuat hati para pimpinan Hoa San Pai menjadi tidak puas. Sungguhpun Sinkiad dan Soan Li merupakan dua orang tokoh Hoa San Pai, namun mereka tidak banyak mengenal para pimpinan Hoa San Pai karena mereka itu digembleng oleh guru mereka, In Yang Seng Chu, dalam perantauan dan hanya satu kali mereka disuruh guru mereka pergi menghadap ketua Hoa San Pai di puncak Hoa San. Maka hanya ketua Hoa San Pai saja yang mereka kenal, sedangkan para susiok, paman guru, lainnya, mereka tidak kenal. Ketika empat orang muda itu tiba di ruangan dalam yang lebar, di situ Tan Piao Su dan para sutenya telah menghadap tiga orang tosu tua dengan sikap hormat. Sinkiad dan Soan Li sebagai murid-murid Hoa San Pai, cepat melangkah maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan tiga orang tosu itu yang duduk berjajar di atas bangku-bangku kehormatan. Suhu dan Jiwi Supek, dua ua guru, ini adalah setewan Sinkiad dan Sumoilu Soan Li, Tan Piao Su memperkenalkan dua orang muda itu. Hem Tosu yang berjenggot pendek, guru Tan Bukong, mengangguk-angguk dan berkata, agaknya kalian inikah murid-murid Sute Im Yang Seng Chu? Tidak salah dugaan Sam Wisupek. Teo Chu berdua adalah murid-murid Suhu Im Yang Seng Chu. Teo Chu berdua mengaturkan hormat kepada Sam Wisupek, kata Sinkiad sambil memberi hormat, yang dicontoh oleh Soan Li. Bagus. Kalian tidak mengecewakan menjadi murid-murid Hoa San Pai. Pinto telah mendengarkan sepak terjang kalian di dunia Kang O, kata Teo Chu kedua yang lebih tua dan yang didahinya terdapat cacat bekas luka memanjang. Duduklah baik-baik di bangku di pinggir sana, Teo Chu ini menunjuk bangku-bangku dengan sikap tidak begitu mengacuhkan. Betapapun juga, dua orang muda ini hanyalah murid-murid keponakan mereka, dan mereka bertiga datang untuk membereskan urusan yang amat gawat. Dengan sikap hormat Sinkiad dan Soan Li duduk di atas bangku-bangku yang ditunjuk oleh Tosu Chodet, luka didahi, itu. Diam-diam Hon Hon, terutama sekali lulu, merasa tidak puas menyaksikan sikap angkuh si Tosu terhadap sahabat-sahabat baik mereka. Akan tetapi mereka tidak peduli dan hanya berdiri di pinggiran, tidak jauh dari tempat duduk dua orang sahabat mereka itu. Tiga orang Tosu tua yang melihat Hon Hon dan Lulu tidak mengacuhkannya pula karena mereka ini mengira bahwa Hon Hon dan Lulu tentulah orang-orang muda tak berarti, anggota keluarga atau pembantu-pembantu di Pekeng Piawak Yok. Tiga orang Tosu Hoa San Pai ini adalah Tosu-Tosu tingkat tiga, karena mereka ini adalah murid-murid langsung dari Ketua Hoa San Pai, yaitu yang bernama Tian Chu Chin Jin, seorang Tosu yang amat sakti dan sudah berusia tinggi. Mereka bertiga ini adalah kakak beradik seperguruan. Yang paling tua adalah Tosu tinggi kurus yang berjenggot panjang bernama atau lebih tepat berjuluk Bok Sen Chu, yang kedua adalah Tosu Codat yang luka dahinya, berjuluk Kong Sen Chu, adapun Tosu ketiga adalah guru dari Tan Piaw Su yang berjuluk Klok Sen Chu. Mereka ini rata-rata sudah berusia 60 tahun lebih, namun masih nampak sehat, berwibawa, dan penuh semangat karena sesungguhnya tiga orang Tosu inilah yang bertugas untuk melaksanakan segala peraturan di Hoa San Pai. Mungkin karena terpengaruh tugas mereka yang harus dilaksanakan secara baik-baik dan penuh disiplin, maka tiga orang Tosu ini sudah biasa berwatak keras asal benar. Mereka bertiga tidak begitu ramah ketika diperkenalkan kepada Sin Kiat dan Soan Li, karena sesungguhnya mereka bertiga tidak suka kepada In Yang Sen Chu, tokoh Hoa San Pai yang dianggap menyeleweng, yaitu menyeleweng daripada aturan Hoa San Pai, tidak suka menjadi Tosu di Hoa San Pai melainkan lebih suka mengembara dan berkeluyuran. Juga perasaan tidak suka ini timbul pula karena In Yang Sen Chu dianggap tidak setia kepada Hoa San Pai, mempelajari ilmu silat-ilmu silat lain golongan, bahkan berani mengawinkan imu silat Loa San Pai yang asli dengan ilmu silat golongan lain. Apalagi kalau diingat bahwa mereka itu tidaklah seguru dengan In Yang Sen Chu karena In Yang Sen Chu bukanlah murid Tian Chu Chin Jin, melainkan murid dari T.E. Chu Chin Jin yang sudah meninggal dunia, yaitu Sute dari Tian Chu Chin Jin. Tan Bukong, kami sudah mendengar akan pelaporanmu dari mulut utusan Pekeng Piawak Yok. Karena mengingat akan gawatnya persoalan, maka kami bertiga datang sendiri untuk memberi hukuman kepada dia yang berdosa. Benarkah bahwa kedua orang Sute Muli Chit San dan Oke San dibunuh orang? Mendengar pertanyaan ini, berkerut alis Wan Sien Kiat. Para supeknya ini ternyata adalah orang-orang yang berhati keras dan yang dipentingkan adalah urusan kematian anak murid Hoa San Pai, padahal di balik urusan ini tersembunyi hal yang lebih gawat lagi, yaitu ancaman permusuhan dengan pihak Siaw Lim Pai, Ataukah mungkin laporan utusan Tan Piaw Su yang tidak jelas menyampaikan laporan? Namun, ia tidak berani mengganggu, hanya mendengarkan saja. Benar, Suhu. Sute Lichit San dan Sute Oke San tewas, bahkan Sute Teng Lok juga terluka hebat, buntung lengannya. Semua ini terjadi karena tipu muslihat keji seorang gadis mancu, seorang putri kaisar sendiri yang bernama Putri Mirahai. Siapakah yang membunuh dan melukai Sute-Sutemu? Apakah dia murid Siaw Lim Pai? Bukan, Suhu. Memang terjadi bentrokan dengan pihak Siaw Lim Pai, akan tetapi semua itu adalah akibat tipu muslihat keji putri mancu Mirahai. Sebaiknya Teocu menceritakan asal mula terjadinya perkara yang hebat ini, melihat betapa tiga orang Tosu tua itu diam saja dan semua memandang kepadanya, Tan Bukong segera menceritakan asal mula terjadinya peristiwa itu. Betapa putri itu datang mengirim dua buah peti ke selatan dan betapa dia tidak berani menolak karena tidak ingin dicurigai oleh pemerintah mancu akan perjuangan Hoa San Pai menentang penjajah. Kemudian betapa tengok sampai buntung lengannya ketika menyelidiki keadaan putri aneh itu. Diceritakannya pula betapa rombongan Piao Su yang mengantar dua buah peti ke selatan, di tengah jalan dihadang oleh anak-anak murid Siaw Lim Pai yang memaksa mereka membuka peti sehingga terjadi pertempuran. Pinto telah mendengar penuturan itu dari utusanmu, tak perlu diulangi lagi, Lok Sen Chu memotong tak sabar sambil menggerakkan tangan kirinya ke atas sehingga ujung lengan bajunya bergetar dan bergoyang. Pinto hanya tertarik mendengar akan kematian murid-murid Li Cik San dan Oke San. Siapakah yang membunuh mereka? Berkerut kening Hon Hon. Ingin dia melangkah maju dan menjawab pertanyaan itu, mengaku bahwa dialah yang membunuh dua orang murid Hoa San Pai itu. Akan tetapi ketika bertemu pandang dengan Wan Sien Kiat, ia melihat pemuda itu menggeleng-geleng kepala perlahan sehingga ia membatalkan niatnya. Tan Piao Su juga bingung sekali atas pertanyaan gurunya yang mendesak-desak itu, seolah-olah tidak hendak memberi kesempatan kepadanya untuk menjelaskan semua agar kesalahan tangan Hon Hon itu dapat diperingan dengan alasan kuat. Akan tetapi Piao Su ini sudah merasa yakin akan kebersihan hati Hon Hon dalam pembunuhan terhadap dua orang sutenya itu. Ia memeranikan hatinya dan melanjutkan ceritanya. Pertempuran berat sebelah itu tentu akan berakibat terbasminya semua anak buah Piao Su yang mengawal kalau saja tidak secara kebetulan muncul seorang pendekar muda yang membantu pihak Hoa San Pai dan pemuda itu memukul tewas tujuh orang anak murid Siao Lin Pai. Kemudian pihak Siao Lin Pai memaksa membuka dua buah peti kiriman Putri Man Cu dan isinya ternyata adalah Mayat-mayat Lyok Sibok dan Lyong Kitek, dua orang di antara Siao Lin Cip Kiam. Pinto sudah tahu semua akan hal itu. Bukong, katakan, siapa yang membunuh dua orang sutemu? Pendekar muda yang tadinya membantu Hoa San Pai dan membunuh tujuh orang Siao Lin Pai ketika melihat bahwa dua peti itu berisi mayat tokoh-tokoh Siao Lin, menjadi menyesal dan marah sekali, mengira bahwa pihak Hoa San Pai yang bersalah, maka dalam kemarahannya ia turun tangan membunuh kedua orang sutai, tidak tahu bahwa baik pihak Siao Lin Pai maupun pihak Hoa San Pai tidak bersalah karena mereka semua telah termasuk dalam perangkap dan siasat adu domba Putri Man Cu itu. Tan Bukong, engkau berpihak kepada siapakah? Katakan, di mana adanya orang yang membunuh dua orang murid Hoa San Pai itu bentak klok sencu dengan ada marah sehingga Tan Piao Su menjadi jari dan menundukkan mukanya. Totiang, akulah orangnya yang membunuh dua orang muridmu itu tiba-tiba terdengar suara Han Han memecah kesunyian sehingga suasana menjadi tambah sunyi lagi karena kini kesunyian itu dicekam ketegangan yang memuncak ketika tiga orang Tosu tua itu menoleh dan memandang kepada Han Han penuh perhatian. Han Han sudah melangkah maju dengan sikap tenang, kemudian berdiri menghadapi tiga orang Hoa San Pai itu sambil melanjutkan kata-katanya. Memang aku yang telah membunuh mereka, hal ini tidak kupungkiri dan aku mohon maaf kepada Totiang bertiga sebagai guru-guru mereka. Aku merasa menyesal sekali telah membunuh mereka berdua seperti rasa penyesalanku telah membunuh tujuh orang murid Syao Lim Pai yang tak bersalah. Akan tetapi aku tidak merasa bersalah karena aku membunuh dua orang murid Hoa San Pai dengan persangkaan bahwa Hoa San Pailah yang membunuh dua orang tokoh Syao Lim Pai dan ku sangka bersikap palsu sehingga menyebabkan aku kesalahan tangan membunuh murid-murid Syao Lim Pai. Hal itu telah terjadi di luar kesadaranku, dan aku pasti akan mencari biang keladinya, Putri Manju itu. Nah, ku rasa cukup lama aku tinggal di sini bersama adikku, Tan Piau Husu, dan juga kalian berdua, Sien Kiat dan adik Lu Soan Li, aku harus pergi dari sini setelah bertemu dengan tokoh-tokoh Hoa San Pai dan minta maaf. Aku hendak pergi menemui pimpinan Syao Lim Pai untuk menjelaskan persoalan. Sampai jumpa kembali. Berhenti tiba-tiba bok sengcu yang tinggi kurus dan berjenggot panjang membentak. Suaranya mengejutkan semua orang karena mengandung getaran yang menusuk rongga dada, tanda bahwa kakek ini telah mempergunakan hikang yang amat kuat. Han Han yang tadinya sudah melangkah hendak keluar diikuti oleh Lulu, berhenti dan membalikan tubuhnya. Sikapnya tenang saja, demikian pula dengan Lulu sehingga bok sengcu sendiri menjadi terheran-heran. Hampir semua yang hadir di situ, kecuali Wan Sien Kiat dan Lu Soan Li yang memiliki tingkat ketandayan yang lebih tinggi, menjadi pucat sekali wajah mereka karena pengaruh bentakan tadi, akan tetapi dua orang muda ini sama sekali tidak terpengaruh, kaget sedikit pun tidak. Orang muda, apakah sedemikian murahnya kau menghargai nyawa dua orang anak murid kami? Cukup dengan pernyataan menyesal dan minta maaf. Sungguh engkau memandang rendah kepada Hoa San Pai kata bok sengcu dengan alis terangkat. Habis apa yang harus kulakukan, Totiang? Aku telah lama menanti kedatangan Totiang di sini, hal itu karena aku memandang Hoa San Pai, jawab Han Han dengan sikap yang masih tenang. Pandang mata pemuda ini bertemu dengan pandang mata bok sengcu dan kakek Hoa San Pai ini bergidik dan mengalihkan pandang matanya. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa bentak bok sengcu, Guru Tan Piao Su yang menjadi marah sekali kalau teringat betapa murid-muridnya terbunuh hanya oleh seorang pemuda yang tak dikenai sama sekali, bukan pula murid siau limpai, bahkan seorang pemuda yang kelihatannya liar. Andai kata kedua orang muridnya tewas di tangan seorang tokoh besar, atau setidaknya oleh anak murid siau limpai yang pandai, dia tidak akan begitu malu. Su Heng, katanya kepada bok sengcu. Bukan hal yang mustahil kalau pemuda ini menjadi kaki tangan mancu yang sengaja membunuh murid-murid siau limpai dan Hoa San Pai agar tak diadu domba berhasil baik. Bocah setan ini tak boleh diberi ampun. Su Hu dan Jiwi supek, Hon Hon bukanlah kaki tangan mancu. Tiba-tiba Wan Sien Kiat berseru dari tempat duduknya karena tidak tahan lagi mendengar ucapan-ucapan suhunya dan supeknya yang nadanya menekan Hon Hon. Teo Chu mengenal dia baik-baik semenjak dia masih kanak-kanak karena dia adalah sahabat baik Teo Chu di waktu kecil. Wan Sien Kiat, tak patut engka sebagai anak murid Hoa San Pai bicara seperti itu terhadap seorang yang telah membunuh dua orang Su Hengmu. Di mana kesetiaanmu terhadap Hoa San Pai? Apakah kalau dia ini menjadi sahabat baikmu di waktu kecil, lalu tak mungkin lagi menjadi kaki tangan mancu? Pandangan picik sekali bentak bok sengcu sambil menatap wajah pemuda itu dengan meti melotot. Sien Kiat menunduk, akan tetapi ia menjawab dengan suara tenang, maaf, supek. Bukan karena itu, melainkan karena dia adalah murid Mabin Lomo Syangko Anli. Ah seruan ini keluar dari mulut ketiga orang tosu tua itu karena mereka benar-benar merasa kaget sekali mendengar bahwa pemuda ini adalah murid seorang di antara tokoh-tokoh Datuk Hitam yang amat terkenal itu. Mereka pun maklum bahwa biarpun seorang tokoh Datuk Hitam, namun Syangko Anli bukanlah seorang yang tunduk kepada pemerintah penjajah mancu. Kini mereka kembali memandang kepada Han-Han penuh perhatian dan dengan pandang mace agak meragu. Akan tetapi hanya sebentar saja mereka meragu karena segera terdengar suara bok sengcu yang kaku dan tegas. Kalau dia murid Mabin Lomo, memang bukan kaki tangan mancu. Akan tetapi biarpun demikian, dia telah membunuh dua orang murid Hoa San Pai, dan dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Biarpun murid Mabin Lomo tidak boleh menghina kami orang-orang Hoa San Pai. Suheng, nanti dulu, Suheng tiba-tiba kong sengcu berkata dan tiba-tiba tubuh tosu ini sudah bangkit berdiri dari tempat duduknya dan dengan langkah lebar menghampir lulu. Teringat olehnya bahwa tadi pemuda itu mengakui gadis ini sebagai adiknya. Ia menghampiri dan memandang gadis itu penuh perhatian, mulutnya menggerutu, adiknya. Ini adikmu. Han-Han yang merasa sebal menyaksikan sikap congkak dari tiga orang Hoa San Pai ini berkata, Benar, Totiang. Dia adik angkatku. Tosu yang dahinya terhias bekas luka itu berjalan mengelilingi lulu sambil memandang seperti orang memeriksa kuda yang hendak dibelinya. Lulu yang dipandang penuh perhatian tersenyum-senyum, dan melirak-lirik dengan sikap lucu dan mentertawakan. Akhirnya Tosu itu kembali ke bangkunya, duduk dan berkata, Gadis ini adalah seorang wanita mancu. Semua orang yang mendengar ini menjadi terheran, bagaimana Tosu Codat ini dapat merenduga sedemikian tepatnya. Wanita mancu Bok Sencu dan Lok Sencu berseru kaget. Lok Sencu memandang kepada Tan Piaw Su dengan pandang mati bengi selalu membentak, Tan Bukong. Betulkah bahwa gadis ini seorang wanita mancu dan sudah kau biarkan dia menjadi tamu-mu? Sebelum Tan Piaw Su sempat menjawab, Lulu sudah melangkah mancu dan menjawab dengan suara iantang sambil memandang kepada Kong Sencu, Benar sekali. Aku adalah seorang gadis mancu dan namaku Lulu, Si Siye karena kakakku ini pun Si Siye. Tosu Codat, matamu benar-benar tajam sekali. Siancai. Apa kata Pinto? Dalam jarak 10 ii, Pinto sudah dapat mengenal wanita mancu. Su Heng dan Sute, biarpun orang Si Siye ini murid Mabilemo, Akan tetapi dia mempunyai adik angkat wanita mancu. Terang bahwa dia telah berhianat, Dan mungkin sekali dia sekarang menjadi kaki titik tangan putri mancu itu. Wah, berbahaya kalau begini, Sama sekali tidak boleh mebebaskan dia. Tosu Codat, selain matamu awah sekali, Juga hatimu busuk sekali. Tentu karena kebusukan hatimu maka dahimu menjadi Codat, Bekas terluka senjata tajam. Sayang di dahi, Sebaiknya di mulut agar mulutmu tidak dapat menghamburkan ucapan-ucapan busuk lagi, Lulu yang diam-diam marah kini mulai mempermainkan Tosu itu. Semua orang terkejut sekali, Bahkan Sien Kiat menjadi pucat wajahnya. Gadis yang dicintanya itu benar-benar berani mati, Mengeluarkan omongan yang seperti itu terhadap Kong Sen Chu, Seorang di antara ketiga murid ketua Hoa San Pai yang berilmu tinggi. Pemuda perkasa ini maklum bahwa ucapan itu akan renempunyai akibat yang berbahaya sekali bagi Hon Hon dan Lulu, Maka ia memandang dengan jantung berdebar dan muka pucat. Terima kasih telah menonton!